Ya terima kasih Helena dan selanjutnya kita beralih ke Brebes, Jawa Tengah. Ada Anissa di sana. Anissa bagaimana lalu lintas di sekitaran Pejagan, Brebes? Anissa? Ya Reza, sempat tadi malam memang terjadi antrian sepanjang 3 km di Tol Kanci Pejagan. Sehingga untuk kendaraan yang berasal dari arah selatan maupun utara, untuk sementara tidak dapat memasuki Tol Kanci Pejagan karena 4 jalur di Tol Kanci Pejagan difungsikan untuk kendaraan yang menuju arah Pantura maupun juga arah selatan. Sementara untuk kondisi terkini dapat Anda saksikan di belakang saya Reza, volume kendaraan terus meningkat dari arah Cirebon menuju arah kota Brebes, Tegal, dan Semarang. Dan antrian kendaraan juga terpantau di beberapa ruas jalan Pantura seperti di daerah Pulau Kamba hingga menuju daerah Brebes Timur. Dan kondisi serupa juga terjadi di keluar Tol Pintu Pejagan. Di keluar Tol Pintu Pejagan ini juga terlihat antrian kendaraan yang menuju Tol Darurat Pejagan Pemalang. Sementara itu, untuk bagi Anda para pemudik yang pagi ini sudah ada di Jalan Raya Pantura untuk mewaspadai beberapa titik kepadatan lalu lintas lainnya seperti di Pasar Bula Kamba. Karena semakin dekatnya Hari Raya Idul Fitri, aktivitas pasar juga semakin tinggi sehingga menghambat laju kendaraan Anda. Dan juga bagi para pemudik yang saat ini sudah ada di Tol Kanci Pejagan untuk dapat mengambil arah selatan, yaitu menuju ketanggungan Selawi atau Purwokerto karena untuk mengurangi kepadatan yang ada di Jalur Pantura. Dan sementara saat ini, petugas masih memperlakukan sistem kontraflow secara situasional untuk mengurangi kepadatan di Jalan Raya Pantura. Demikian Reza. Terima kasih Helen dan juga Anissa atas informasi Anda.